nanti dengerin suara sendiri dengerin suara sendiri kenapa berapa lama sih kamu di Hongkong awal dateng 2019 ya 2019 3 bulan kayaknya di interminit lagi kenapa di interminit Oh masih kayaknya orang Indonesia ngindir dia dia nyindir mbak hahaha hahaha ah ini sangat baguslah mbak dek kayak kayak di Taiwan kan ada ko faisal ada mbok cikra itu berdoanya di Hongkong tuh siapa nanti yang ada kayak gitu jadi biar ada anak-anak kalau ngeluh tuh ke misi ini tapi kan sebenarnya di Hongkong banyak organisasi enggak perlu misi ini dong kan banyak organisasi-organisasi itu mungkin kurang ini ya kurang kurang apa viral kurang viral ini kan viral banget viral dari mana kalau ngelihat cc-cc kalau ke pasar pasti di HPnya YouTube ya misi ini udah nonton deh pasar-pasar cc-cc tuh ngeliatin misi ini masa sih aku aja kalau tidur yang ditonton ya misi ini aja kenapa kamu ketiga sebulan dipecat di interminit sama orang Indonesia iya buat peraturan sendiri katanya kan orang Surabaya katanya kalau mau pulang nanti aku kamu pulang tapi tiket bayar sendiri kayak gitu enggak Iya makanya terus cerfet banget nih kalau belanja tuh apa suruh-suruh dirupiahin kalau mahal nggak usah jangan kayak gitu kalau belanja nungguin malam gitu loh biar murah-murah itu orang mana orang Surabaya dia honggongnya sini orang mana suaminya orang sini oh mantin kayaknya jadi kalau belanja harus dikerusin deh iya dirupiahin dulu kalau mahal kalau harganya $10 berarti Rp20.000 mahal nggak jadi jadi cari harga yang $1 $2 suruh dia pulang Indonesia saja terus kalau tapi kamu yang dipecat tapi takut kamu nge-break sebenarnya aku sih yang nyari-nyari masalah biar dipecat gimana jadi masalahnya miss tiga jam dari jam saat dari jam 1 sampai jam 3 jam 4 orang Indonesia itu suka banget picit terus cerewet juga lagi sambil ngobrol gitu kemana-mana udah udah capek masih ngobrol kalau masalah kerjaan nggak apa-apa miss kayak sekarang rumahnya gede banget aku nggak masalah cuman cerewetnya tuh nggak kuat lebih sakit hati karena lebih paham bahasanya lebih capek kalau kerjaan banyak capeknya nggak kerasa maksudnya tuh kalau cerewet itu kena pikiran tuh capek hati batin terus akhirnya keluar dari situ kamu beli tiket sendiri atau dibeliin aku ke makau dulu masih beruntung terus kemarin karena jaga nenek finish alhamdulillah neneknya suka nyakar cerewet mandiin tapi alhamdulillah kenapa kamu bertahan dok kan itu sudah menginjak-nginjak harga diri waduh diludahin miss pernah waduh waduh itu salah sayang kenapa kamu masih bertahan aku nyuapin dia nggak mau makan terus di puluh gitu kenapa kamu masih bertahan karena karena udah malu kan pertama gagal terus di PT udah kayak apa ngebully nya tuh karena kan aku lama juga miss aslinya kan dulu prosesnya ke Taiwan cuman pas tetoh tuh mentah terus jadi kesini bisa jadi pengen ngebuktiin aja sama orang PT kalau aku bisa lagi alhamdulillahnya Wow finish kemarin jadi Sabtu yes dapat di garis finish ini 8 bulan lagi akhirnya nggak betah terus nemui channel YouTube nya miss unit jadi semangat lagi harus finish harus finish betul karena pekerjaan emang itu impian anak-anak yang sekarang di PT itu londok jadi kalau kita melepaskan Iya kalau kamu bilang harga dirimu diinja-inja sebenarnya sejak kamu masuk sini sudah salah pulang Indonesia aja jadi kalau ada yang bilang aku kaget tapi dola di lidah diludahin itu menurut saya saya pribadi tuh saya kurang setuju nangis 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 ya Allah kayak gini banget kerja ya cekar cekar ada foto terus dapet kamar tapi kayak ada hewan tumbilanya tuh banyak banget gitu pokoknya yang kemarin itu bener-bener di uji banget tapi karena tujuanmu kuat karena satu kamu sudah dibuli kedua kamu butuh uang ketiga masa enggak bisa sih gitu ya jadi kamu semangatnya tebal banget sudah menikah punya anak suami ada dimakan rayap sebelum kamu keluar negeri atau sesudah di luar negeri suamimu udah lagi proses juga udah mau kayak gitu sudah diambil rayap sama tetangga atau sama orang jauh sekarang malah nikahnya sama tetangga sendiri tetangga desa sama tetangga desa aku malah ngomongnya gini kan dia suka ke tempat karaoke aku bilang kalau kamu mau mau nakal gak usah deh menikah aja kalau misalnya jadi kalau nakal-nakal kan enggak tahu ceweknya bersih apaan enggak tahunya jadi penyakit Mending satu aja nikah di bener-bener itu sekarang sudah nikah sudah enggak emak enggak karaoke lagi enggak enggak tahu sih udah lost kondisi punya anak sama dia belum baru kemarin-kemarin maksudnya nikahnya Oh berapa berapa lama kamu nikah aku tiga tahun sama cowok ini berarti kamu cuti pulang ini kamu pertama kali di Hongkong 2 tahun finis berarti tiga tahun delapan bu tiga tahun lebih di Hongkong totalnya tiga tahun lebih sudah pernah pulang belum belum pernah keluar negeri sebelumnya Oh hebat yang hebat 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 di PT hampir satu tahunan di PT hampir satu tahun Wah 2018-2019 sampai anak kesayangan di buah asrama ya iyalah kan nyapa-nyapa yang disuruh kamu padahal bukan anak kesayangan anak yang paling sengsara orang-orang cemburu dipikirnya kamu anak kesayangan padahal kamu anak yang paling sengsara aku memilih tidak disayangin guru tapi cepat terbang bener bener-bener satu tahun di asrama buat apa padahal bukan anak orang PT lo mis sponsor aku bawaan sempurna tapi enggak tahu ditimang-timang banget makanya enggak terbang-terbang terus habis itu kan dibully sama temen tuh kesayangan PT di intermini tuh apalagi di intermini tuh udah dari sana sini ini omongan enggak bener makanya pas finis tuh wigol iya aku bisa gitu ya telepon orang asrama enggak iya bilang bisa gitu lama di PT tuh pasti disana sukses amin yes nggak papalah sementing kamu sukses selalu dan kamu harus eksen bisa kalau kamu pingin eksen sendiri surat-suratnya ambil di imigrasi makanya setanya sama macik kamu bayar macik kamu yang bayar bukan kamu yang bayar jadi aku sudah datanya ejen bayarnya 700 kan becermu ada makanya kamu itu kewajapan majikan bukan kamu kalau majikan nggak mau biar majikan yang ngirisin ngerti nanti minta tolong sama miss ya apanya aku bahasanya juga kurang Oh ya udah kamu sekarang telepon dia maksudnya kalau liat terserah kalau mau agent yang ngurus soalnya ngomong kalau aku ketemu kamu deh deh jalan soalnya kamu nggak bisa bahasa gitu aja aku temenmu gitu aja saya mau dikasih tahu itu dikontrak terja juga akan ini bos yang nangis dia tuh orangnya nggak vei kleinen Colin الapa yang belum ya ada dikasih tahu Iku O tai dikasih tahu 我 91ah oi amaran karena quicikata dia tidak tahu dia tidak tahu dia atau kamu mengeluaran jadi vana dia tidak NAU dia sampai jumpa diaального dia akan cambik焰 Uy SAT Uy SAT Uy SAT Uy SAT Uyuhu Kudu 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 我看到姐姐 因為她的FISA在家的樓 要1月22日 所以要延伸到一次 你有沒有看到她的FISA 我要跟那個Agent那裡看看怎樣說 好啊 因為她說話 她不懂得跟你說 所以我幫你說 好啦 沒事的了 謝謝 是啊 她說她今天約了她的朋友 我不知道你是否她的朋友 是啊 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 因為我都不知道 她叫我跟你說 是啊 她說她今天約了一個懂廣東話的朋友 嗯嗯嗯 那我現在 我先打起她去問一問吧 好啊 好啊 謝謝 謝謝 不好意思 謝謝 好 再見 拜拜 我再說 她會聽電話 但應該已經不懂了 但她已經不懂了 但她已經不懂了 還有一個公司 我們能說 我們就買了230 對她並不懂了 對她來想說 對她也不懂了 對她說 我還說230 原來不懂了 我就說 然後我們知道 那是我 kamu bisa ngomong sama majikan mungkin enggak ada masalah sih mak ngomong cuman satu satu menit dua menit dulu apa misi itu kalau ngomong apa norpain ha 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 dulu di sana terus sekarang ganti malam malam temen aja nya lebih nemen Aduh disitu ada Oh enggak enggak begitu terkenal sih sepi lah enggak temenku yang tapi sepi aja sombong banget sama anak buahnya banget ini yang di norpain mending layak sepi aja sombong banget misi ini melihatkan hari minggu kalau live kan liatkan bukan live-nya kan ngeliatkan banyak orang tau kalau aku dengerin Sampai cicing cueng-cicing cueng semua tuh ala iya dia izinnya sepi aja sombong banget kalau rame gimana dia makanya Tuhan enggak kasih dia rame bener nggak bener banget jadi kamu dari rumah sudah bisa beli apa sayang sedih nih saya beli lo maksudnya sedih gimana saya makan roti yang belum makan sedih lurus natap tembok enggak ada kenapa 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 sedih uangmu di mana iya buat keluarga aja lagi makan sudah punya anak belum kamu umur-umur berapa anak anak 7 tahun berarti ini yang yang diambil rayap itu suami kedua bukan pertama suami pertama iya terus kenapa kenapa uangnya diambil suami atau keluarga atau malah suami yang lalu nggak pernah iya sering sih suka ini minta doang buat buat apa buat buat gade sawah penyewa sawah gitu teman buat pekerjaan nggak pernah aku nggak pernah mau ngeri terus kamu kerja hampir tiga tahun empat tahun ini kemana aja uangnya keluarga jenis kan aku adiknya adiknya kamu nyaduk adik dua orang tua aku yang mempunyai punya tabungan nggak Hai ini 8 bulan ini iya lu mudah-mudahan lah bisa Hai bisa enggak sedikit sisakan sedikit buat diri sendiri harus berusaha aku ingat itu kok benar yang 19 tahun 18 tahun enggak punya uang sama sekali sedih banget dan aku juga sedih banget lihat kamu tiga tahun enggak punya uang paham nggak Hai makanya nanti tahun depan juga bingung semua cuti apa enggak gimana bisa cuti dok kalau kamu tangannya nggak pegang uang dilema Hai anak-anak minta pulang terus tapi uang nggak ada ya ya jadi dua tahun lagi lah dan disimpen uangnya naruh dbri BNI BCA yang nggak bisa diambil ada sih BNI tapi ada isinya mis kalau misalnya kirim itu satu bulan enggak cukup satu kali enggak enggak bisa dong gajimu satu tahun satu bulan sekali ada empat kali tiga kali gajimu satu bulan sekali gimana kamu kirim uangnya satu bulan empat lima kali dibelain aku di sini nggak ya libur juga untungnya ini libur dikasih hari biasa nggak bisa kalau minggu kan sama temen boros Iya pengen jalan jalan kesana jalan kesini pertanyaanku bagaimana orang pakai uangmu Oh kamu gajian satu bulan sekali orang rumah nggak tahu kamu harus jelaskan orang-rumah Duk kalau kamu satu bulan sekali gajiannya cuma orang rumah nggak tahu makanya kamu harus jelaskan butuh ya harus ada tuh emangnya kamu kamu disini mencuri butuh harus ada taunya aku disini udah tiga kamu tabungannya udah banyak padahal mah nggak pernah ngitungin aku tuh ngirim kalau ngirim pernah lumis dikumpulin ya ngirim tuh 20 itu aku nabung tapi kenapa kamu tabung kamu kirim tabungan kamu sembunyikan makanya padahal itu nggak pernah kelihatan sekarang tuh giliran aku nggak bisa ngirim tuh nggak pernah kelihatan dulu-dulunya iyalah nggak pernah inget nggak pernah makanya sekarang ya Allah iya berarti yang katakan senior-senior mu bener kan kalau semuanya sudah dikirim orang Indonesia itu nggak ada cukupnya tapi sebenarnya Indonesia itu kaya londok nanur cabai keluar cabai nantur tomat keluar tomat bagaimana dibilang orang Indonesia miskin cuman kalau gayanya gengsinya tinggi ya miskin bener nggak jadi jangan ugal-ugalan ngirimnya sedih ya misi Allah kok udah lama disini nggak punya apa-apa pokoknya nanti ikut mesi ini harus berhasil bulan tujuh sama banget baru namanya ya Allah kasih agent yang bener-bener bisa kayak misi ini gitu tahu aku dari mana kamu dulu tuh di Facebook gara-gara misi ini viral di tiktok itu gara-gara apa tiranya aku nggak tahu aku mau nanti toks karena aku nggak punya tiktok yang yang mau itu loh yang mau apa nge-break gara-gara nggak kuat Oh berarti empat bulannya lalu Hai 34 bulan yang lalu dua bulanan dari tiktok itu kamu punya tiktok di itu nggak tahu di band nggak pernah aktif cuman buat scroll buat lihat-lihat aja dari tiktok itu terus pindah di Facebook iya dari Facebook pindah ke YouTube salam buat Bapak oke Biasanya Bapak ntar jam 1an makan jam 1 jam 2an itu Bapak makan telepon itu biasanya selalu kalau nonton ketawa-ketawa sendiri aku kan pernah ngomongin misi lagi galau nonton Pak Tony malahan malah kakak-kakak sendiri malah ketengguh ke aku semua anak-anak bilang iya malah itu ngalir terus nah iya makanya saya berterima kasih juga karena kalian mau lihat kan sebenernya kan banyak tuh konten-konten di Hongkong sini anak-anak Indonesia iya nggak tahu malah misi ini doang oh iya bukan oh nggak tahu cuman misi ini doang yang aku ngikutin tuh apa ya sangat menginspirasi lah terus kan misi lanjutkan siap siap karena kan ya kalau di Taiwan kan pengaduannya ke Kovaisal kalau di Hongkong tuh sedihnya tuh ih mau ngadu ke siapa ya untungnya tuh ada misi ini oke ya kayak aku denger tuh di jalan ada yang ngasih tahu eh hubungin misi ini aja ini bisa bantu bisa itu kan oh jadi di jalan-jalan pun kamu sempet denger ada orang ngomong kayak gitu iya padahal mereka nggak kenal lah saya sendiri nggak kenal kadang-kadang di jalan saya tuh GR pingin senyum ternyata dia nggak tahu saya nama GR saya misi ini nggak pernah ngelihat aku enggak pernah enggak pernah misi ini makan di mana ya di kosweb aku kan dari kosweb ini misi makan di kosweb di mana sayang di warung apa sih kamu apa sih mbak Win depan regal itu lah mbak iya mbak Win di tempatin mbak Win oh ngerti 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 oke 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 aku sama anakku suka makan disitu mah enggak misi ini sendiri waktu itu sendiri berarti aku pas tugas di kantor sentra kantor kosweb oke oke kamu rumahnya kosweb tin hau tin hau pecicilan kesini dari ujung ke ujung ini mau ke siapa lagi sebenernya tuh pengen banget main kesini mi cuman tapi mau nanya apa ya nanti mau ngapain gitu nunggu ada masalah di luar kesini makanya dia ada masalah dari tin hau kesini mbak makanya langsung suruh telepon majikan ya iya pasti hari Selasa ya kamu ketemu aku di oh iya di tempatin mbak Win aku suka makan disitu pas makan siang iya aku sendiri ya sebenernya pengen banget ketemu misi ini cuman tuh kadang mikirnya mau ngapain kayak gitu sebenernya gak perlu mau ngapain kalian mau main disini pun gak ada masalah loh aku tuh sebenernya pengen main kosweb tapi saya kan kerja hari minggu jadi aku tau kantor di kosweb sampingnya McDonalds gitu hee hee atasnya sekarang anakku yang di situ mah anakku yang cowok iya iya koko Thomas hee hee jadi ada di kosweb sana gak bisa ngomongnya menikmati iya iya dia gak bisa ngomong tapi komplain masalah majikan majikan pingin komplain komplainnya ke dia jadi dua aliran yang berbeda kalau dari Indonesia Mas Sandro mukanya serf koko Thomas hee dia pingin ikut aku aku mau bilang gimana dia sudah jadi safe bener ya gak tau dia sudah jadi safe tapi dia maunya ikut saya ya terserah saya sendiri gak ada masalah sih suka-suka kamu dia sudah dewasa bisa menentukan arahnya dia sendiri gue pernah tau nanti nak nyantol karena dia takut tak deportasi mah karena dia selalu bilang kamu gak bisa bahasa Indonesia buang ke Indonesia makanya dari sekarang dia belajar bukan karena apa karena dia takut di deportasi sama Mbok lucu kalau ngeliat Pak Tony Pak Tony tuh sudah belajar loh udah R R R R R R hebat pinter maksudnya cepet nyantol gitu loh ya iya di umur di umur 50 tahun lebih masih bisa rr-an satu ngitung aja udah pinter ya satu dua paling winter dia dia mau belajar mah kelabihannya jadi wes ya jelas ya kamu kan enggak ada tempat kemana-mana main aja di sini wes duduk di sini dia duduk di sini kan nggak jauh toh sambil tidur ah oke wadah nanti nungguin gimana keputusan itu kenapa di bunga-bunga itu kewajiban dia nanti nelfon dia kan dia nelfon aja stafnya serana bunga-bunga ya galak-galak yang ngasih uang kamu itu sungguh sabar banget ada yang nggak bisa bahasa aja yang ini misal aku nggak bisa bahasa katanya kamu tuh aku jual murah katanya tapi kenyatanya memang jualan buku ini juga jualan enggak hahaha enggak apa-apa dong pasti kamu bisa kamu dapat kayak gitu tuh semangat kalau itu enggak membunuh karakter sama dia kamu tuh saya jual murah katanya karena kamu tuh goblok kamu itu enggak bisa gitu yang ngenalin kamu aja enggak dapet duit enggak yakin enggak yakin dijual murah kan itu hak kamu padahal aku ngomong berapa ya aku tuh ngajin yang kamu tuh mahal yang satunya bilang murah yang satunya bilang mahal terus aku itu apa sebenarnya aku murah kata aku nggak bisa ngomong sebenarnya baik nih cuma cuma di rumah terus eh males lah males lah cari kerjaan lain aja wis nggak papa sekarang empat tahun kan nggak mungkin nggak bisa bahasa mah pelan-pelan kan bisa tuh masuk misalnya aja deh nggak bisa bahasa nggak dilolok nih ngapain mau ngelolok nih kan Pak Tony aja nggak bisa bahasa pun aku nggak ngelolok nih nah cuman marah sama anakku aja mau tak deportasi saya nggak pernah ngelolok-ngelok nih siapa-siapa rencananya tahun baru Cina cuman tidak tahu karena anakku barusan kerja aja cuman rencana aja kita nggak enggak tahu masih baru belum seminggu Mas ya karena dia bilang aku pingin kerja deh Ejen Mami terserah yang penting jangan sambat sama aku kepala mau pusing aku ngomong kalau misalnya aku di pecat tapi aku terus membantu kalian gitu tuh sedih Tommy kalau bisa jangan sampai keluar dari iya kan kita nggak tahu Mas sayang paham nggak kan kita nggak tahu tapi saya akan berkata bahwa saya akan tetap membantu kalian apapun yang terjadi gitu loh jadi kita nggak bisa memprediksi lewong mbak-mbaknya aja kerja 10 tahun bisa di pecat paham nggak kan mungkin saja saya punya kesalahan yang saya tidak sengaja tiba-tiba ada yang ngorek-ngorek bos saya terus manolok pecatan yang ini juga bisa jadi tapi saya rasa kalau saya tidak bersalah di pecat saya pun siap gitu loh yang penting saya nggak salah tapi kalau saya sudah korupsi uang kalian saya itu membohongin kalian terus saya di pecat kan saya yang malu tapi kalau saya di pecat karena membela kalian saya nggak apa-apa saya itu malah nggak apa-apa tapi ya kita berdoanya semoga mungkin kereselancar aja kan sekali lagi ikut saya bukan bisa menjanjikan majikan baik mando tapi kan saya akan mencoba memberitahu majikan tentang peraturan setidaknya bertanggung jawab betul jadi kalau dibilang ikut misi ini tuh majikan belum tentu baik loh iya nggak ada yang bisa menjanjikan kan mikirnya anak yang bukan anaknya misi ini aja bisa ngadu misi ini terus di respon dengan baik gitu apalagi aku misalnya ikut misi ini pasti kan tanggung jawabnya lebih-lebih gitu ya lebih pastinya lebih kalau anak sendiri walaupun kadang-kadang orang lain kan aku bilang telepon masuk tangkat nggak kan saya selalu bilang saya mengutamakan yang di depan saya karena kalian dari sejauh itu udah niat telepon lo saya nggak nyombong lo do kenapa bukan saya nggak mau ngangkat terlalu banyak dan no lihat yang merah-merah ada berapa nggak keitung dan SMSnya berapa tuh lihat untuk 4.231 jadi yang arjen yang kalian tidak bisa diangkat datang ke kantor karena saya lebih mengutamakan yang di depan di depan saya kenapa saya ada telepon masuk saya nggak nggak bukan nggak peduli tapi saya mengutamakan yang di depan kalau yang di depan saya sudah selesai ya tak tinggal cari kalian yang udah di HP tadinya mau telepon aja cuma tuh ah saya ngerti langsung aja deh biar lebih kenapa kalau di kamera lebih hitam atau apa dong atau lebih jelek lebih tua iya kemarin tak taruh di sini sekarang agak jauh ini ini agak-agak jauh kan soalnya kameranya barusan tak beliin ini tuh gara-gara kalian selalu bilang terlalu deket mis terlalu deket mana tak belikan itu tersustain di sini jadi nggak terlalu deket sama aku dulunya di sini dok pas deh muka aku pas ya daripada kalian selalu bilang cantik cantik banget modus tadinya tuh mau beliin kayak gitu lho mie cuma nggak ngerti kan ini pacar aku kan ngerti yang kayak gini barang-barang kayak gini dia kan fotografer oh pacar kamu yang di Hongkong di Indonesia Indonesia oh bisa ngomong punya orang punya pacar orang sini nggak mungkin fotografer pacarmu di Indonesia sana di mana aduh nanti ketahuan orang mana 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 orang Jogja Oh Jogja Oh di Jogjakarta iya iya tadinya tuh mau nanya-nanya fotografer tukang moto-moto di Yogyakarta itu Oh oh lain kali aku Jogja tak cari boleh-boleh kan ada yang baju Jawa itu ya nyewain itu ya enggak enggak sama si Koko sama si bapak tak bawa ke Jogja rencana-rencana dari Madura eh bukan saya Bali rumah saya Bali iya Bali bukan dari itu mis saya keturunan Madura ada keturunan Madura Jawa Sunda sama juga sama Cina juga jadi keturunan nggak jelas keturunan nggak jelas jadi ntar kalau ke Jogja tak hubungi kamu aku pasti ngasih tahu aku pengen di Jogja karena saya pribadi tuh nggak pernah kemana-mana di Indonesia saya itu belum pernah tahu Jogja serius pernah duduk dulu sama temen main aku malah pengen makan ke Bali kayaknya indah banget ya Samang Sinawang aku lihat Jogja indah kamu lihat Bali indah ya kayak gitu yang dekat nggak kelihatan yang jauh kelihatan ya weh makasih ya saya udah hadir nggak usah pergi dulu duduk di sini main aja dulu nggak apa-apa makasih lalu panjang umur eh pengen diucapin di ucapin apa oke aku ulang tahun kemarin eh ulang tahun lihat paspormu sebenarnya tadi saya udah mau ngomong karena aku lihat itu ya weh tanggal 21 19 19 21 sekarang 22 23 nggak apa-apa oke tanggal 19 November 19 November ini orang Jogja orang Jogja selamat ulang tahun oke sukses selalu buat kamu dan semoga pasanganmu yang baru lebih baik lagi lebih setia dan menjadi teman hidupmu sampai akhir hayat dan anakmu jadi anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa yang paling penting adalah rezeki mu kemarin belum ada ke depannya lebih baik lagi karena kamu sudah membantu bapak ibumu adik-adikmu pasti berkat Tuhan itu mengalir atas kamu dan tolong disimpan uangnya buat dirimu sendiri jangan sungkan kalau kamu sungkan uangmu disikat sama mereka semua jadi karena dia masih belum suamimu lebih baik berhati-hati jangan membiayai laki-laki yang belum sah jadi milikmu itu aja pesen aku jadi kalaupun kamu sudah ngirimin ya terserah kamu itu hak kamu tapi saya lebih memilih untuk cari amannya aja kalau sudah menikah aja bisa dikhianatin apalagi yang cuma pacaran pokoknya anakmu cowok aja ya sayang cowok anakmu cowok selamat ulang tahun buat kamu dan anak cowokmu tujuh tahun weh sukses selalu dikasih ucapan ya Allah ulang tahun terindah ulang tahun terindah dan saya bersyukur banget kamu mau datang kesini karena kamu dari Tin How saya tidak menyangka bahwa kamu ada hati tapi aku aku yakin hatimu kuat sampai aku kaget saat kamu cerita sama saya bahwa ada yang ngeludahin kamu kamu diem padahal kamu diinjak-injak kamu kan bisa melawan bisa bisa marah tapi kamu rendahkan egomu karena kamu butuh jadi sebenarnya ayat 1 pasal 1 bagi kalian yang tidak cocok ya tidak cocok bagi yang cocok silahkan dipakai tapi kalau diinjak-injak keterlaluan ya dipancal namanya majikan tinggalkan saja geret koper gak butuh duit ya jadi itu keluar jam 11 pulang jam 3 padahal keluar jam 3 harus pulang jam 7 tapi nyatanya kamu bisa bisa jadi buat teman-teman yang di luar sana karena dia kuat hati kuat tujuannya dan tidak ingin dibully sudah tahu tidak bagus makanya dia bilang yaudah gak apa-apa sabar ya jadi selamat ulang tahun walaupun agak telat karena tidak pernah ada kata telat daripada tidak ngomong sama sekali berkat Tuhan mengalir atas dirimu keluargamu diberikan kesehatan dan uangmu menjadi berkat buat semua keluargamu terima kasih dan saya berdoa buat semua keluargamu agar hidup bahagia terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye bye kamu cantik banget loh dok selamat menikmati